Trauma akan apa? Baca Assalamualaikum teman-teman Ya Allah, Assalamualaikum teman-teman kalian semuanya Seperti yang kalian ketahui Dan Ricis juga baru banget Amat sangat dapat kabar bahwa Virus Corona udah Sampai ke Uzbekistan Aku gak bisa Kalo gimana? Enggak Umi, itu cuma issue Issue Udah aku mau nangis Gak apa-apa, jangan panik Aku gak panik Terus? Gimana ya teman-teman, menurut kalian Kita langsung pindah negara, pindah kota Atau pulang ke Indonesia Sekarang deh kita pulang deh Gimana? Tapi kan kita nanti mau itu Ziarat Astagfirullahaladzim, gimana ya, aku merinding banget nih sekarang Enggak lah, aman-aman insya Allah Aman insya Allah Kita dilindungi oleh Allah Iya sih, karena kan emang kematian Jodoh maut kan emang di tangan Allah Cuma kita ada saatnya intasipasi Antisipasi Oh, antisipasi Yang mau ditaruh di tangan kan Antisipasi Antisipasi Oh, antiseptik ya Beda Gimana dong, gimana kita beres-beres Kita pulang deh Eh, kita beres-beres deh Kita pulang yuk Eh, jangan, ini kan punya hotel Oh, ini punya hotel ya Kok gue jadi klepto? Gue panik jadi klepto Gak apa-apa, gak apa-apa Udah terhajar gak bang Beneran Aduh, El, masker-maskernya disiapin Helm Udah, ya, udah Udah semua Ya, ya, pake helm Menarik ojek Gak ke helm, gak ke helm, jaket Tabung, tabung, gak, udah Oh, super lazim Guys, ini kita cuma lagi Meringankan beban ketakutan kita Karena virus corona udah nyampe Yusbekistan Dan aku pengen banget Kalian semua bantu Kita dengan kekuatan doa Kita pengen banget stay safe disini, guys Dari kita ya, guys Ya, klik tombol subscribe banget Bagi yang belum Dan bagi teman-teman yang Ikut sama-sama semanget Melawan virus corona Please banget nanti Sembari kita jalan Ke makam sepupunya Nabi Muhammad Yang akan kita datangin nanti Reciz akan sampein Poin-poin penting Yang harus kalian ingat Bagaimana caranya untuk Menghindari Atau mengintasipasi Antasipasi Virus corona Iya Nanti kita sambil baca-baca di internet Itu bener apa Gak itu cuma isu doa Iya, nah Takutnya beberapa Internet Atau takutnya beberapa Web gitu Dia sengaja menyebarkan isu Supaya kita takut Kan ada kan yang kayak gitu kan Sengaja Disebar-sebar Biar lu takut Biar lu takut Gitu kan Kita harus cari Sampai ke akar-karnia Hei, hei, hei Gimana nih guys Aduh Endos lagi Kenapa Sembuskan Abis makan Bawa yang karen Abis makan El gimana nih Gak apa-apa Tenang kita harus tenang Dari kenapa Kan belum mengbuskan Habis sarapan Sarapannya ayam goreng Bayangin Emangnya di Indonesia doang Sayapan Sayapan Sarapannya nasi wuduk Kita juga bisa sarapan nasi goreng Ayam goreng Ayam goreng Udah berangkat sekarang nih El Yuk Bismillah Bentar dulu Yakin gak? Yakin Guys please Banget aku gak pengen Kalian Khawatir atau takut sama kita Kita baik-baik aja Dan aku pengen banget Cepat pulang dari sini Ya sama Aku juga Bukan karena aku takut corona Bukan Kangen sama tim Ricis Yeah Gimana nih tim Ricis Coba komen tim Ricis Yang mana yang dikaren Udah jangan dipancing Cama Iji Dipancing lagi ya media Buat teman-teman Kalau misalnya mau Bikin aku Gak takut sama virus corona Please banget Diingatin tanggal 8 Februari Kita ketemu di Cirebon Cirebon Tanggal 8 Betul Cirebon Aku masih deket kan Eh tapi guys Lu disitu aja Ki Lu kayak D.O.P. baru dah Guys aku punya Ini nih selendang baru Nanti aku mau pake disana Untuk menghindari virus-virus jahat itu Betul Nih karena kan Aku kan gak gitu suka pake masker Jadi Jadi gue mau gini Awww Awww Repet ya Ntar dulu Mane sih Oh jadi gini nih Gini nih Kita ngasih ya Ini siapa tau Terinya bagus banget Buat dipake Tuh nanti aku pakenya gini Set Melevesin Bagus gak tau tadi aku Tapi kalo panas ya Ini Kalo udah pake gini Lehernya Tegak Gini Gini Sombongnya Allah Iya Namanya di pesen Yaudah deh Oke guys Sekarang kita mau jalan dulu keluar Ini masih pagi banget Dan semoga disana juga gak terlalu panas Gak terlalu dingin Setengah-setengah aja juga Nanti aku mau pakein ini Sarung tangan Soalnya walaupun disana panas Cuacanya Tapi suhunya dingin Kayak biasa Karena kan aku juga gak bisa dingin kan Haa Virus karna ya Allah Komen dong Aku baiknya pulangnya kapan ke Indonesia Kalo komennya mencapai 10 ribu lebih Aku pulang sekarang Aku langsung pulang Tapi kalo misalnya kalian Yaudah cis Nikmati liburan nih Aku akan nikmati semua Tergantung kalian Aku sayang banget sama kalian Aku akan ngajak teman-teman semua Insya Allah Berziarah ke makam Sepupunya Nabi Muhammad Let's go Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita berangkat Kita baca doang Supaya kita amannya Mantan teram Terkendali Apalagi dengan adanya buku Saya pamit Eh kalo temen-temen cek Di IGS-nya Ricis Ricis tulis di IGS Bahwa Dengan adanya buku ini Aku belajar banyak sekali pengalaman Karena sesungguhnya Pengalaman mengajari saya Banyak hal Pengalaman membuat saya Tidak mengulangi kesalahan Dan pengalaman itu Yang membuat saya trauma 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 akan apa? Baca Dan mohon maaf Yang lupa Eh lu pada kira Itu setan ape Setan ape ha Setan Indonesia Gak nyampe Usbekistan Lu pikir Ternyata dia pake visa Juga kesini ha Udah-udah Aku takut banget sih Lu juga kena Ngapai ikut lari ha Ya orang lari kaget Tengah lu Iya kok rumah Reflex Tenang Disini gak ada setan Gonduruo Gak ada kutilanak Gak ada pocong Itu cuma di Indonesia Dia padahal gak punya duit Bu terbang kesini Bismillahirrahmanirrahim Kita mau ziarah Dengan hati yang ikhlas Hati yang tulus Dengan hati yang bersih Insya Allah Kita menjadi orang yang jauh Lebih baik lagi Bismillah Come on guys Let's go guys Sekarang Ricis udah berada di makam sepupunya Nabi Muhammad Nabi besar kita Disini masih disamarkan Nanti Ricis akan ngajak teman-teman semua Masuk ke dalam Kita ziarah bersama-sama Jadi kalau teman-teman ada yang mau titip doa Mau doa apapun Boleh komen di bawah Doanya yang banyak Siapa tau di jabah Amin Ayo dah jalan dah Kok banyak nyamuk? Jadi sebelum kita masuk ke dalam makamnya Disini ada beberapa potret-potret Dan Aku suka ini Ntar dulu Mukulkan uang dulu Gak boleh lihat Nah jadi Kesukaan Ricis dan Ella selama disini adalah Banyak-banyak menabung Yaitu menabungnya di kotak amal Buat teman-teman juga di Indonesia Di Jakarta Dimanapun Jangan lupa untuk menabung Dan sebelum kita masuk Klik tombol subscribe Biar yang baru subscribe Juga kita bisa ajak Masuk sama-sama Subscribe guys Siapa sih tiba-tiba dong Yuhu guys Ini juga ada tangga kesini Tapi kita masuknya lewat tangga sebelah sana Orang disini pada aneh Kita kenapa ya? Karena kita syuting Kita karena membagikan informasi Kepada netizen di masyarakat Di internet Kalau mereka kan hanya disimpan sendiri Kalau aku kan pengennya bermanfaat Bagi orang lain Karena aku sih begitu cintanya Dengan diri Cis Sepanang Air Indonesia Pusaka Dan seinternasional Di Malaysia Singapura Taiwan Hongkong Dimana-mana Aku mencintai kalian semua Alhamdulillah kita udah sampai di dalamnya Kalau tadi teman-teman lihat Kita di terasnya Ibaratnya sekarang kita udah masuk Dan kita harus melewati Anak tangga Anak tangga disana Tapi BTW Kenapa disini masih saja Aku merasa kedinginan ya Karena tidak ada yang menghangatkan aku Bercanda Jangan terlalu dibawa serius Karena yang serius Biar hubungan saya sama dia saja Yuk kita mau jalan disana Disini kotak amalnya banyak Tapi tadi kita di depan udah setor Jadi perwakilan aja Kita harus naik kesana teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Dengan hati yang penuh dengan cinta dan kasih sayang Masya Allah Kalau BTW mah gitu gandengan Tuh di depan Itu tuh 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 Tapi ada kabar sedih Yaitu tentang penyebaran virus corona Oh sedih banget Soalnya dengar-dengar kabar Virus corona udah menyebar Bukan hanya di Wuhan, China Tapi udah sampai ke Taiwan Hongkong, Malaysia, Singapura Dan negara-negara lainnya Dan Rius berharap dan berdoa Semoga teman-teman di Indonesia Ataupun dari CIS dimanapun berada Jangan sampai terkena Jadi kita harus bener-bener stay safe banget Aku gak mau kehilangan satu dari CIS Atau gak mau kekurangan satu pun dari dari CIS Yang aku cintai terkena virus berbahaya Itu virus yang sangat jahat Tapi buat teman-teman ada cara untuk menghindarinya Yaitu yang pertama Udah aku sampaikan juga di vlog Waktu keberangkatan kemarin Di vlog yang ini hari terakhir Yang pertama teman-teman bisa dengan cara mencuci tangan yang sangat amat bersih Menggunakan sabun Atau teman-teman tau Hand sanitizer kan yang ditaruh di tangan terus gini-gini Terus yang kalau bisa bener-bener sampai bersih banget Dan sebelum melakukan apapun usahain cuci tangan hingga bersih Ini liat nih ada teman-teman Semangat ya aku Assalamualaikum Assalamualaikum Nah kemudian yang kedua setelah cuci tangan Teman-teman juga bisa menghindari makan makanan yang langsung kontak dengan hewan Contohnya daging-dagingan Karena kan virus corona juga tersebarnya melalui hewan Jadi tidak menutup kemungkinan hewan apapun Yang mungkin cara merawatnya gak bener Jadi harus berhati-hati juga Jadi kalau mau makan daging bener-bener harus masak sendiri gitu Kemudian ada cara selanjutnya yaitu menggunakan masker Ingat bukan masker bengkuang ya Jangan masker putih Masker mulut yang suka orang pakai disini Karena juga menghindari udara-udara Karena kan beberapa virus mematikan juga bisa tersebar lewat udara Jadi harus bener-bener menjaga diri dengan masker ditutupi ke hidung dan mulut atau pernafasan kita Kemudian bisa juga menjaga dari lingkungan kita yang terkena flu Nah ini biasanya orang-orang pada mikir Nanti kalau teman saya kena flu saya pergi saya di blok orang jahat Enggak justru kalian melindungi diri dan melindungi lingkungan Karena denger-dengar dari internet juga Satu orang yang terkena virus corona itu bisa menularkan 14 orang lainnya Jadi harus bener-bener dari kita sendiri untuk menjaga supaya terhindar dari virus corona Mungkin teman-teman juga mikir Oh gak mungkin lah saya kena kan saya di Indonesia Kan saya jauh dari Taiwan, dari Cina, dari Malaysia, dari manapun Hati-hati Karena segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin Jadi ada baiknya kita harus menjaga-jaga Kita iklan dulu ya dari virus corona Kita lihat dulu Oh Masya Allah Disana ada beberapa makam juga Luar biasa sekali Kita lanjut lagi ya mengenai wabah corona Kemudian teman-teman pasti banyak juga yang bertanya Dih Cis, kok Rancis gak pake masker sih? Sombong banget Emang udah yakin pasti sehat? Bukan begitu Aduh Udah ternyata saya enggak Coba deh kalian lihat tadi aku naik tanggal ini Sombong banget Intinya aku tidak mau kehilangan satu dari Cis pun Yang paling aku sayangi karena virus jahat itu ya Dan kenapa aku juga gak pake masker Karena yang pertama Aku emang kurang nyaman sih kalo pake masker gitu Aku termasuk orang yang paling jarang Bahkan tidak pernah pake masker Kecuali sangat amat dibutuhkan Atau sangat amat Terpaksa lah baru aku pake masker Soalnya susah nafas Kali doangnya udah pesek Hidung minimalus pake masker Makin pendalam hidung saya Buat teman-teman Kalo misalnya ada upaya-upaya lain Untuk menghindari virus corona Boleh banget share di kolom komentar bawah Karena supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain Menyebarkan berita-berita baik Atau cara-cara terbaik Untuk menyelamatkan satu atau lebih Manusia di muka bumi ini Untuk terbebas dari virus corona Dan yang paling bikin sedih lagi Kemarin aku nih denger kabar Bahwa di Cina sendiri Udah lebih dari 100 ribu orang Yang terkena virus Karena itu aku sedih banget ya Aku nonton videonya tuh Aku sampe Kenapa bumi aku kenapa Aku juga minta doa Buat Richis dan Ella Dan tim Richis lainnya Untuk semoga kita semua Bisa tetap sehat Dan terhindar dari virus Ada yang bilang Virus corona ini Katanya sengaja disebarkan Untuk mengurangi populasi Di muka bumi Tapi ada juga yang bilang Emang itu dari makanan Dan itu emang udah takdir Nah kalau kalian tipe yang mana? Tipe yang percaya Kalau memang sengaja disebar Untuk mengurangi populasi Atau tipe yang Yaudah udah takdir Emang dari makanan ini Orang mereka makan kayak lawar ini Kalau kamu tipe yang mana? Aku sih emang takdir Karena mana mungkin Orang bisa menyebarkan diri Beberapa ada yang menyebarkan Atau beberapa ada yang menyampaikan Konspirasi tersebut Dan masuk akal sih kataku Cuman yaudah sih Namanya kematian Namanya musibah Jodoh Maut, rejeki Udah ada yang ngatur Cuman kan pendapat orang beda-beda Tapi kalau recis Sama kayak elak Takdir Karena kan usia orang Gak ada yang tahu Dan bisa jadi Semua musibah Emang terjadi Karena ulah manusia itu sendiri Membahas virus corona Yang sangat membuat hatiku sedih sekali Tentang kabar buruk yang ada di sebuah negara Tepat sekali dengan hadisnya Imam Bukhari Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri Maka janganlah kalian memasukinya Tapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada Maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu Jadi dengan hadis rewet Bukhari tersebut Semoga teman-teman juga bisa paham Bahwa Makasih Bahwa ketika kita sedang berada di suatu negara atau negeri Kemudian kita tahu di Wuhan, China Sedang terjadi sesuatu yang buruk Jangan sampai kita mendatangi negara tersebut Karena juga berbahaya bagi diri kita sendiri Jadi bukan berarti Wah sombong banget Wah jahat banget Tidak sampai kita melindungi diri dan melindungi orang di sekitar kita Begitulah kira-kira Yang bisa Richie sampaikan hari ini untuk kalian semua Semoga bermanfaat Dan kemarin juga waktu Richie ke sini Ke Uzbekistan ini Di bandaranya Di cek Ini orang dari mana? Dari Asia Indonesia Di periksa abis-abisan Karena memang sebegitu sensitifnya kita Jadi memang harus berhati-hati Dan Baik teman-teman Sekarang kita mau langsung ziarah aja Semoga tidak ada halangan Dan doain semoga Richie sehat Sampai kembali ke Indonesia Bismillah 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 selamat menikmati sampai jumpa di vlog selanjutnya nonton juga yang kemarin hari ke 1, ke 2, ke 3 linknya di bawah, subscribe buku saya pamit tanggal 8 di Cirebon 8 Februari beli bukunya udah buat temen-temen luar negeri juga bisa PO, cek di instagramnya lovable udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye